Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Hari ini kita akan berbicara mengenai beras. Jadi beras merupakan salah satu makanan pokok di dunia, termasuk ke dalam famili Gramine. Jadi sama seperti gandum, sorghum, kemudian jagung, rai, serta barli. Jadi beras dengan nama latin Oriza Sativa, secara morfologi terdiri dari sekam, kemudian endosperm. Jadi di endosperm inilah terdapat pati, itu seperti nasi yang kita makan. Kemudian ada lembaga, jadi lembaga merupakan tempat bakal tumbuh dari padi. Sekam itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, kemudian mengandung cukup banyak minyak, sehingga bisa dijadikan sebagai, di ekstrak, diambil minyaknya. Jadi istilahnya dengan rice bran oil. Kemudian bagian endosperm ini merupakan tempat beradanya pati. Jadi kita mengkonsumsi beras itu sebagai sumber karbohidrat terutama pati. Jadi dari pati inilah menghasilkan sumber energi bagi tubuh manusia. Jadi pada endosperm selain terdapat pati, kemudian juga terdapat serat, kemudian terdapat vitamin-vitamin, juga terdapat lemak dan protein juga. Kemudian untuk pati sendiri, jadi pati itu merupakan karbohidrat yang bisa dicerna oleh manusia. Jadi pati itu monomer pembentuknya adalah glukosa. Terdapat dua jenis pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah perbedaan amilosa dan amilopektin ini, amilosa merupakan glukosa yang berantai lurus saja, jadi tidak ada percabangan. Sedangkan amilopektin, jadi monomer glukosa tersebut tertusun atas rantai yang panjang, tetapi ada percabangannya. Nah perbedaan amilosa dan amilopektin ini akan membentuk perbedaan karakteristik pada beras. Jadi beras itu ada yang mempunyai amilopektin yang rendah, kemudian ada yang mempunyai amilopektin yang tinggi, dan yang mempunyai amilopektin yang sedang. Jadi untuk beras ketan misalnya, beras ketan itu mempunyai kandungan amilosa yang sangat rendah sekali, jadi komponen utamanya itu adalah amilopektin saja. Nah jadi beberapa beras mempunyai kandungan amilosa hanya sekitar 1-2%, tetapi beberapa jenis beras ketan yang lain mempunyai, sama sekali tidak mempunyai amilopektin. Jadi artinya pati yang terdapat pada beras ketan itu bisa saja hanya amilopektin saja 100%. Nah jadi amilopektin ini memberikan karakteristik seperti lengket pada beras, jadi kalau sebagaimana kita ketahui kalau beras ketan itu sangat lengket, nah kelengketannya ini karena amilopektin yang tinggi tadi. Kemudian ada kandungan beras dengan amilosa yang sedang saja, jadi berkisar antara 20-25% amilosanya, tapi tetap saja kandungan amilopektin ini memang menjadi kandungan pati yang paling besar yang ada pada beras. Nah jadi kalau beras yang biasa itu amilopektinnya bisa mencapai sekitar 80%. Nah kemudian ada beras perah, jadi beras perah ini adalah beras yang kadar amilosanya sekitar 25-30%. Jadi beras perah ini dia sangat kalau di Sumatera Barat itu kita biasa menggunakan beras perah jadi hampir berderai gitu, jadi sangat kurang lengket, jadi sangat tidak lengket, jadi kandungan amilopektinnya disini tentu saja lebih rendah berkisar antara sekitar 70-75%. Nah jadi selain memberikan karakteristik pada beras, jadi perbeda amilosa dan amilopektin ini juga akan mempengaruhi terhadap nilai gelatinisasinya. Jadi suhu gelatinisasi itu adalah suhu di mana granula pati itu sudah pecah, jadi pati di dalam beras itu terdapat dalam bentuk granula-granula. Jadi sewaktu kita berikan panas dan kita berikan air ya, contohnya ketika kita memasak beras atau memasak nasi, nah granula ini dengan adanya panas dan air, jadi granula ini akan menyerap air kemudian lama-lama menjadi pecah. Nah titik di mana granula ini menjadi pecah itulah yang kita sebut dengan suhu gelatinisasi. Jadi kita tidak bisa melihat suhu gelatinisasi ini secara kasat mata, jadi harus diuji menggunakan peralat tertentu ya, salah satunya adalah barbender, jadi pada barbender ini kita bisa menentukan titik terjadinya gelatinisasi itu. Atau kita bisa menggunakan juga alat yang namanya RVA atau Rapid Fisco Analyzer, jadi kita bisa melihat di situ kapan dia terjadi gelatinisasinya. Kemudian selain itu, amilosa dan amilopectin ini juga akan menentukan daya cerna, jadi kalau amilopectinnya itu lebih banyak, dia akan lebih cepat dicerna oleh tubuh kita dibandingkan dengan amilosanya yang banyak. Nah jadi karena amilopectin ini mempunyai rantai percabangan, sehingga lebih cepat dicerna oleh tubuh manusia dibandingkan dengan amilosa. Kemudian contohnya ketika kita makan ketan, jadi apabila kita makan ketan yang sama jumlahnya dengan kita memakan beras pera, nah di beras ketan, ketika kita makan beras ketan ini kita lebih cepat merasa lapar dibandingkan kalau kita mengkonsumsi beras yang pera. Jadi karena kandungan amilopectin pada beras ketan ini, jadi mungkin seseorang yang mau diet mungkin ya, yang diet mungkin disarankan untuk mengkonsumsi beras dengan kandungan amilosa yang lebih tinggi, yaitu beras pera. Sehingga dia akan merasakan kenyang itu lebih lama, karena amilosa itu lebih lama untuk dicerna. Jadi beras ini bisa kita olah menjadi pengolahan primer atau sekunder. Jadi bentuk pengolahan primer adalah bentuk olahan di mana kita mengolahnya itu masih berupa produk antara, jadi belum boleh langsung dikonsumsi. Jadi artinya harus ada proses berikutnya baru kita konsumsi. Sedangkan pengolahan sekunder adalah pengolahan di mana ketika kita mengolah itu produknya sudah bisa langsung dikonsumsi. Nah contoh dari pengolahan primer dari beras adalah tepung contohnya. Jadi kita penepungan adalah salah satu contoh pengolahan primer dari beras. Jadi di mana beras itu kita perkecil ukurannya, kemudian kita jadikan tepung. Jadi setelah dia menjadi tepung baru kita olah menjadi produk-produk lainnya. Bisa untuk roti juga tetapi hanya sebagai substitusinya saja. Karena pada tepung beras itu tidak memiliki gluten. Gluten itu adalah sejenis protein yang banyaknya terdapat pada beras tidak ada. Kemudian bisa kita manfaatkan juga sebagai bubur atau pangan olahan yang lainnya. Kemudian salah satu bentuk olahan primer dari beras adalah kita bisa jadikan dia sebagai produk untuk beras peratanak misalnya. Jadi beras peratanak itu adalah beras yang kita perlakukan terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, salah satu bentuk pengolahan beras peratanak itu adalah pertama beras itu kita rendam terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan proses steaming atau dikukus. Kemudian setelah dikukus baru kita keringkan. Nah, proses ini kita laksanakan dalam keadaan dia masih punya sekam. Jadi gabahnya itu yang langsung kita rendam, kemudian kita kukus dan kita keringkan. Kemudian setelah kita keringkan baru kita lakukan penyusohan pada beras, kemudian baru kita masak seperti biasanya bagaimana kita memasak nasi. Nah, salah satu kelebihan dari kita mengolah menjadi beras peratanak ini adalah supaya kandungan gizi yang terdapat pada sekam ataupun yang terdapat pada lapisan aleuronnya itu masuk ke dalam bagian patinya tadi, masuk ke dalam bagian endospermnya. Jadi, dan beras yang baik itu sebenarnya beras yang hanya pecah kulit saja, jadi tidak sosok 100%. Jadi hanya istilahnya itu brown rice, jadi brown rice itu adalah beras pecah kulit. Jadi masih ada kulit arinya. Karena komponen-komponen antioksidan yang ada pada beras itu banyak terdapat pada bagian aleuronnya itu atau pada bagian kulit arinya. Jadi seperti contohnya adalah fitic acid, kemudian ada tokoferol, toko trienos, gamma orizanos, alpha orizanos. Nah, itu banyak terdapat pada bagian kulit arinya. Sehingga dengan kita tidak menyosohnya 100%, jadi dia kita akan tetap mendapatkan komponen-komponen baik yang ada pada kulit arinya tersebut. Atau dengan beras peratanak tadi, setelah kita olah menjadi beras peratanak, nah, senyawa-senyawa baik yang ada pada sekam ataupun pada lapisan aleuron itu, kita harapkan dia masuk ke dalam bagian endosperm dari beras. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk dari pengolahan primer dari beras. Atau juga bisa juga kita lakukan fortifikasi terhadap beras, kita menambahkan senyawa-senyawa lain. Kemudian salah satu bentuk olahan sekunder dari beras adalah bisa kita olah menjadi roti. Jadi dari tepung tadi kita olah menjadi roti, meskipun pada roti ini biasanya terbuat dari terigu, jadi kita bisa juga memanfaatkan beras, tepung beras, tetapi tidak tentu saja hanya sebagai bahan substitusi saja. Kemudian kita bisa olah menjadi tape misalnya, tape beras, dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis beras. Terima kasih. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.